Intro Hari ini tanggal 15 April 2022 Hari Jumat dari Wihara Dhamadaya Dhammedan Kita melanjutkan penjelasan kitab Abidhamadha Sanggaha Bab ke-9 tentang Kamadhana atau pengembangan batin Nah kemarin kita sudah sampai ke Arufajana yang ke-4 Yaitu Newasanya Nasanya Yatana Objeknya adalah Mudah-mudahan masih ingat ya Objeknya adalah Empat fenomena batin Empat agregat batin Dari pencapaian Arufajana yang ketiga Atau Empat Agregat batin Dari Akinjanya Yatana Jana Jadi karena Semuanya serba halus Ya pada saat pencapaian Arufajana yang ke-4 ini Persepsinya juga Sangat halus Jadi seperti ada Seperti juga tidak ada Ya Saking halusnya Jadi ada Tapi sedikit Dibilang Tidak ada Juga bukan Ya masih ada sedikit Tapi dibilang ada banyak juga enggak Jadi cuma sedikit ya Biasanya jadi Sangat Halus Ya Tidak hanya persepsi saja Yang halus Tapi Semua Fenomena batin Yang menjadi Komponen Atau penyusun dari Arufajana yang ke-4 ini Semuanya halus Jadi Tidak hanya Sanya saja yang halus Tidak hanya persepsi saja Tapi juga Winjana Winjana Kanda Atau kesadaran juga halus Kemudian Wedana Wedana Kanda juga Atau perasaan juga halus Termasuk juga Sangkara Kanda Jadi semua Bentukan-bentukan Batin yang lainnya Seperti Sati Samadhi Dan lain sebagainya Juga Halus 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 Oleh sebab itu Pencapaian ini Tidak bisa dicapai Bagi mereka yang Fondasinya Belum kuat Konsentrasi Samadinya Konsentrasi Fondasinya Jadi Biasanya Arufajana Itu harus Bergantung pada Rupajana Khususnya Sangat bergantung Sama jana Empat Yang Kasina Di antara Kasina Ada sembilan Kasina Yang bisa dipakai Kecuali Al-Kasa Kasina Atau Kasina Ruang Nah harus Mencapai dulu Jana Satu Jana Dua Jana Tiga Jana Empat Dari Kasina Kasina Tersebut Kemudian Dilatih Juga Kefasihan Jadi sudah Fasi terhadap Empat jana Tersebut Baru bisa Naik ke Arufajana Yang satu Kemudian Arufajana Yang satu Juga Harus Kokoh Harus Stabil Baru bisa Naik Kedua Ketiga Baru Nanti Arufajana Yang keempat Yang akan Stabil Dan kokoh Jika Fondasi Yang Konsentrasi Yang di bawahnya Sudah Terkembangkan Dengan Baik Jadi Di Wisudimaga Juga Menjelaskan Perumpaman Empat Tahap Arufajana Jadi Katanya Seperti Sebuah Bangunan Yang Berlantai Empat Yang Setiap Lantai Memiliki Fasilitas Kesenangan Indra Yang Beraneka Ragam Dan Semakin Tinggi Lantainya Semakin Halus Tingkat Kesenangan Indranya Jadi Bayangkan Kalau kita Punya rumah Empat Tingkat Di tingkat Pertama Ada Kesenangan Indra Misalnya Warna Yang Indah Wangi Yang Enak Kemudian Rasa Yang Sedap Kemudian Sentuhan Yang Nyaman Suara Yang Indah Di Lantai Pertama Kalau Dibandingin Tingkat Intensitas Kesenangan Indra Untuk Yang Di Lantai Dua Yang Lantai Pertama Lebih Kasar Lebih Kasar Dalam Arti Misalnya Kalau Rasa Manis Tapi Manis 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 Gitu Gimana Manis Lengket Terus Yang Di Lantai Dua Manis Nya Lebih Keras Lebih Halus Nanti Yang Di Lantai Tiga Manis Nya Lebih Enak Lagi Manis Pas Nanti Yang Lantai Empat Manis Lebih Sedap Lagi Jadi Dia Semakin Naik Ke Atas Rasa Warna Dan Lain Sebagai Semua Kesenangan Indra Itu Makin Lama Makin Halus Kita Juga Tau Misalnya Suara Ada Orang Suka Lagu Rock Lagu Rock Itu Dentumannya Keras Suaranya Ada Yang Menikmati Ada Yang Menikmati Ada Yang Suka Tapi Kita Bilang Kasar Sifatnya Kasar Terus Ada Lagu Lagu Yang Mungkin Lebih Lebih Enak Lebih Soft Lebih Mengalun Lebih Ada Melodinya Lebih Ada Ritmenya Enak Terus Nanti Ada Lagu Lagi Yang Lebih Damai Ada Yang Lebih Damai Lagu Lagu Misalnya Cuma Suara Dentingan Lonceng Atau Misalnya Suara Gemrisik Air Tapi Ada Lagunya Nah Ini Kita Bilang Lebih Soft Lebih Halus Nah Nanti Ada Yang Lebih Tinggi Lagi Gak Ada Lagu Lagi Cuma Suara Keheningan Saja Suara Keheningan Nah Itu Misalnya Contoh Contohnya Jadi Dari Yang Paling Kasar Sampai Yang Paling Halus Nah Sama Halnya Empat Arupa Jana Ini Juga Memiliki Dua Jana Faktor Semua Arupa Jana Ini Hanya Punya Dua Jana Faktor Sama Seperti Jana Empat Rupa Jana Empat Yaitu UPK Dan EK Gata Perasannya UPK Terus Samadinya Kuat EK Gata Nah Tapi Kalau Dibandingin Yang Arupa Jana Yang Pertama Dibandingin Sama Yang Kedua Arupa Jana Yang Kedua Ketiga Kempat Semakin Tinggi Penjapat Samadinya Si Kuat Cuma Manifestasi Dari Faktor Jana Ini Gak Begitu Jelas Semakin Lama Semakin Halus Nah Kalau Perumpamaannya Dijelaskan Perumpamannya Seperti Empat Orang Yang Melihat Sebuah Tenda Yang Kotor Jadi Ceritanya Itu Ada Empat Orang Pertama A B C D Katakanlah Orang Si 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 A Si Itu Dia Datang Ke Satu Tempat Terus Dia Lihat Tempat Itu Ada Sebuah Tenda Nah Di Dalam Tenda Itu Tapi Kotor Dindingnya Kotor Lantainya Juga Kotor Jadi Waktu Dia Melihat Tenda Kotor Begitu Tapi Dia Pengen Berteduh Nah Akhirnya Dia Berteduh Tetap Dia Masuk Kedalam Tenda Tapi Dia Cuma Bergelantungan Bergantungan Dia Cuma Bersandar Tapi Enggak Sama Sekali Bergantung Sama Si Tenda Dia Cuma Pegang Salah Satu Aja Dengan Begitu Dia Istirahat Bergantung Begitu Karena Tendanya Kotor Lantainya Kotor Yang Lain kotor Tapi Dia Masih Mau Berteduh Masih Harus Bergantung Sama Si Tenda Nah Si B Dia Datang Dia Lihat Oh Tendanya Kotor Bawahnya Juga Kotor Dan Dia Enggak Mau Kotor Tapi Dia Lihat Ada Si A Yang Bergantung Gitu Dia Nebeng A Sender Di Si A Jadi Dia Enggak Mau Kotor Dia Nebeng Bersandar Di Si A Dia Bersandar Gitu Nah Dengan Demikian Dia Bisa Berteduh Nah Kemudian Si C Datang Lagi Si C Ngeliat Oh Tendanya Kotor Terus Si A itu Dia Bergantung Di sana Terus Udah Juga Si B ini Dia udah Lihat Tendanya Kotor Dia Gak 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 Kotor Tapi Dia Bergantung Sama Si A Bersandar Sama Si A Nebeng Dia Nah Kayaknya Ini Bodoh Kalau Robo Robo Semua Kotor Semua Jadi Dia Bilang Saya Gak Mau Bergantung Di Tenda Itu Berteduh Di Sana Dia Di Luar Tenda Dia Berdiri Di Luar Tenda Di Tempat Yang Teduh Dia Gak Mau Bergantung Sama Tenda Juga Gak Mau Bergantung Sama Si A Dan Si B Nah Kemudian Si D Datang Waktu Si D Datang Dia Lihat Oh Tenda Kotor Terus Ada Si A Yang Bergantung Kemudian Si B Nebeng Sama Si A Terus Dia Lihat Si C Oh Si C Ini Pintar Dia Ini Dia Berteduh Di Luar Jadi Gak Ada Resiko Kotor Kalau Misalnya Tendanya Jatuh Jadi Si D Dia Puji Si C Oh Bagus Bagus Terus Dia Sender Sama Si D Nah Dengan Demikian Mereka Berteduh Nah Inilah Perumpaman Seperti Empat Orang Yang Melihat Sebuah Tenda Yang Kotor Nah Ini Maksudnya Apa Kita Tahu Sebetulnya Arupa Jana Ini Semakin Tinggi Pencapaian Semuanya Bergantung Pada Jana Jana Yang Sebelumnya Ya Pencapaian Pencapaian Sebelumnya Misalnya Arupa Jana Yang Pertama Dia Bergantung Sama Rupa Jana Yang Keempat Nah Jadi Bagaimanapun Sama Seperti Orang Yang Dia Mau Berteduh Di Dalam Tenda Tapi Dia Tidak Mau Terpotori Sama Tenda Dia Cuma Bergantungan Ya Bergantungan Nah Jadi Seperti Juga Arupa Jana Yang Pertama Dia Tidak Mau Kotori Terkotori Oleh Materi Dia Lihat Oh Materi Itu Kotor Bahaya Cacat Ada Cacatnya Nanti Banyak Problem Dan lain Sebagainya Dia Tidak Mau Bergantung Sama Materi Nah Tapi Bagaimanapun Untuk Bisa Exist Dia Harus Bergantung Pada Materi Nanti Dia Singkirkan Dia Hanya Mengambil Ruang Yang Ditempati Oleh Kasina Tersebut Ya Materi Tersebut Nah Tapi Bagaimanapun Kebergantungannya Agak Dekat Ya Dia Bergantung Bersandar Pada Rupa Jana yang Keempat Nah Rupa Jana yang Kedua Nah Dia Juga Tahu Oh Rupa Jana yang Pertama Ini Kalau Dia Jatuh Dia Langsung Kena Materi Kotor Gak Mau Ya Jadi Rupa Jana yang Kedua Gak Mau Bersandar Langsung Ke Si Tenda Yang Kotor Itu Yaitu Materi Yang Diambil Oleh Rupa Jana Yang Keempat Jadi Dia Cuma Mau Bersandar Saja Sama Si Rupa Jana Yang Pertama Nah Setelah Masuk Jana Dia Ambil Kesadaran Kesadaran Jananya Itu Sebagai Objek Jadi Dengan Demikian Rupa Jana Yang Kedua Bersandar Pada Rupa Jana Yang Pertama Nah Rupa Jana Yang Ketiga Dia Lebih Gak Mau Lagi Dia Bersandar Sama Rupa Jana Yang Kedua Nanti Bahaya Bisa Jatuh Ke Rupa Jana Yang Pertama Jadi Dia Gak Mau Bersandar Dia Maunya Akhirnya Agak Terlepas Jadi Dia Lihat Bahwa Pas Saat Sudah Mencapai Arupa Jana Yang Kedua Arupa Jana Cita Yang Pertama Sudah Tidak Ada Nah Dalam Ketidakberadaan Itulah Dia Akhirnya Mencapai Arupa Jana Yang Ketiga Jadi Kita Kita Bilang Dia Agak Lepas Jauh Kebergantungannya Itu Sama Yang Fondasi Di Bawahnya Nah Arupa Jana Yang Keempat Dia Lihat Oh Ini Pintar Caranya Begini Dia Enggak Bergantung Sama Yang Kedua Di Bawahnya Bergantung Secara Langsung Jadi Akhirnya Dia Puji Oh Ini Bagus Ini Bagus Ini Damai Damai Akhirnya Dengan Bersandar Pada Arupa Jana Yang Ketiga Masuk Ke Arupa Jana Yang Ke Empat Nah Ada Lagi Perumpamaan Seperti Orang-orang Yang Demi Bermata Pencarian Dengan Bergantung Pada Pemimpin Pemimpin Yang Jahat Nah Kita Tahu Bahwa Kadang Kalau Kita Dapat Pemimpin Yang Jahat Jadi Kita Memang Kerja Sama Mereka Tapi Bukan Berarti Kita Menyetujui Tindakannya Cuma Karena Apa Kalau Kita Enggak Kerja Sama Dia Kalau Kita Enggak Kerja Sama Sama Dia Nah Nanti Kita Enggak Punya Mata Pencarian Kita Kehilangan Penghasilan Misalnya Nah Jadi Kadang Juga Karena Takut Karena Takut Karena Khawatir Tapi Kadang Juga Cuma Sekedar Mau Punya Ada Relasi Saja Tapi Bukan Berarti Tindak Tandunya Itu Atau Ucapannya Kasar Dan lain Sebagainya Kita Setujui Jadi Sama Seperti Arufajana Yang Di Atas Semakin Tinggi Pencapaian Bukan Berarti Dia Menyetujui Arufajana Yang Pertama Yang Kedua Yang Ketiga Karena Setiap Kali Untuk Naik Ke Pencapaian Yang Lebih Tinggi Dia Harus Merenungkan Cacat Cacat Dari Arufajana Yang Di Bawah Konsentrasi Yang Di Bawah Agar Dia Bisa Melepas Kemelekatan Terhadap Konsentrasi Tersebut Dan Mau Mengembangkan Atau Mau Mencapai Pencapaian Yang Lebih Tinggi Nah Sampai Disini Kita Sudah Jelaskan Kita Sudah Jelaskan 40 Subjek Akhirnya 40 Subjek Meditasi Sama Tau Sudah Selesai Coba Kita Ingat Lagi Coba Kita Review Lagi Apa Masih Ingat 40 Subjek Meditasi Kita Tau Di Awal Di Awal Kita Belajar Apa Dulu Lupa Buddha Nusati Jadi Anusati Yaitu Perenungan Kualitas Buddha Ada 10 Anusati Ada 10 Perenungan Atau yang disebut Anusati Itu apa Masih ingat Jadi Berulang Kali Kesadarannya Diulang Ulang Ulang Jadi Seperti Merenung Seperti Kadang Orang bilang Seperti Bermeditasi Sebetulnya Kata Meditasi Itu adalah Kontemplasi Berulang Kali Nah Itulah Anusati Kontemplasi Berulang Kali Atau Kesadaran Penuh Yang Diulang Berulang Kali Anusati Anusati Berulang Kali Anusati Ini Ada 10 Kita Sudah Jelaskan Yang Pertama Perenungan Kualitas Buddha Yang Kedua Dhamma Yang Ketiga Sangga Kualitas Buddha Dhamma Sangga Kemudian Caga Yaitu Apa Kedermawanan Kualitas Kedermawanan Kemudian Sila Tentang Moralitas Kualitas Kualitas Dewata Kualitas 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 Yang Sama Dengan Kualitas Dewa Kenapa Dewa Jadi Dewa Karena Memiliki Sila Kedermawanan Dan lain sebagainya Kita Renungkan Bahwa saya Juga Ada kualitas Itu Sama Seperti Itu Kemudian Apa Lagi Kita Belajar Upasama Sati Upasama Itu Adalah Bisa Bilang Kedamaian Yaitu Mengacu Pada Kualitas Dari Nibana Kemudian Kita Belajar Juga Anapanasati Anapanasati Itu Adalah Perhatian Terhadap Nafas Perhatian Yang Berulang Kali Terhadap Nafas Kita Bisa Bilang Juga Kemudian Kayagatasati Kayagatasati Itu Perhatian Yang Berulang Kali Ke Tubuh Terhadap Tubuh Kayagatasati Ini Kadang Disebut Dengan Nama Lain Atau Sinonimnya Yaitu Kodhasa Kodhasa Itu Adalah Bagian Bagian Jadi 32 Bagian Tubuh Kita Bisa Bilang Kemudian Maranasati Atau Marananusati Itu Adalah Perenungan Berulang Kali Terhadap Kematian Nah Sepuluh Ini Disebut Sepuluh Anusati Kemudian Kita Juga Belajar Sepuluh Asubha Sepuluh Jenis Mayat Ada Yang Masih Baru Baru Kebiruan Masih Biru Pucat Kemudian Ada Yang Sudah Sobek Sobek Berdarah Dan Sebagainya Sampai Jadi Tengkorak Nah Itu Adalah Sepuluh Jenis Mayat Sepuluh Asubha Jadi Sudah 20 Kemudian Kita Sudah Belajar Apa Brahma Wihara Brahma Wihara Yaitu Meta Karuna Mudita Upka Empat Kemudian Kita Sudah Belajar Empat Arupajana Yaitu Akasanan Caya Tanah Winyanan Caya Tanah Akin Canya Tanah Newasannya Nasanya Tanah Empat Arupajana Nah Dua Lagi Apa Ahare Patikulasannya Ahare Patikulasannya Adalah Persepsi Menjijikan Terhadap Makanan Nah Kemudian Kita juga Sudah Belajar Catudhatu Wawadhana Pemilahan Atau Pemisahan Dari Empat Unsur Kadang Terkenal Dengan Nama Meditasi Empat Unsur Nah Jadi Total Ada 40 Subjek Meditasi Samadhabhawana Yang bisa Menenangkan Batin Atau Mengembangkan Konsentrasi Nah Di antara 40 ini Kemudian Oleh Abidhamadha Sanggaha Di paragraf-paragraf Berikutnya Dijelaskan Yang mana Yang cocok Untuk Karakter-karakter Tertentu Atau Sifat-sifat Orang-orang Tertentu Nah Jadi kita Masuk ke Sapaya Bedo Sapaya 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 Itu cocok Cocok Atau Harmonis Bisa Jadi Bedo Adalah Beda Atau Pembedaan Jadi Pandita Jumakan Pembedaan Kecocokan Paragraf Ketiga Belas Dari Abidhamadha Sanggah Bab Kesembilan Ini Dia bilang Caritas Supana Dasa Asubha Kayagata Sati Sanghata Kothasa Bhawana Cak Raga Caritas Sapaya Nah Untuk Yang Jenis-jenis Temperamen Dulu Di awal Sekali Kita belajar Tentang Enam Jenis Temperamen Atau Enam Jenis Kecenderungan Batin Orang Kita Ingat Bahwa Itu ya Bantin juga tulis Disana Carita Carita Jadi ada Enam Raga Carita Yaitu Kecenderungan Batinnya Itu Bernafsu Seraka Nafsunya Besar Atau Mungkin Gak besar Tapi Sering muncul Kecenderungannya Bernafsu Yang kedua Dosa Carita Yaitu Pembenci Suka Dendam Suka Kesel Sensitive Emosi Suka Benci Suka Dendam Iri Dan lain sebagainya Kemudian Yang ketiga Moha Carita Ini Temperamennya Apa Delusi Suka Lupa Diri Suka Gelisah Suka Ragu Atau Suka Berfantasi Pikirannya Kosong Dan lain sebagainya Nah itu Moha Atau Delusi Yang keempat Sadha Carita Kecenderungannya Apa? Penuh Keyakinan Punya Sadha Nah biasanya Yang punya Sadha Selalu Positif Ngelihat Sesuatu Dari Segi Yang baiknya Saja Yang mana Kalau kita Punya Sadha Carita Waktu Meditasi Itu Kayaknya Bahagia Sering Bahagia Semakin Latihan Dia semakin Bahagia Pokoknya Kalau dia Ngelihat Banyak Kualitas Bagus Dia senang Terus Nah itu Tipe Sadha Carita Nah Kemudian Yang kelima Budhi Budhi Carita Ini Kecenderungannya Itu Bijaksana Dia Suka Merenungkan Ajaran Buddha Dari segi Tentunya Sesuai Dhamma Sering Yonisomana Sikara Jadi Orangnya Tipikernya Pemikir Yang Mendalam Tapi Bukan Banyak Pikiran Yang Banyak Pikiran Itu Yang Terakhir Witaka Carita Witaka Jadi Banyak Pikiran Mikir Ini Mikir Itu Banyak Pikir Nah Di Antara Enam Ini Disebut Caritasu Di Antara Enam Jenis Kecenderungan Dasa Asubha Sepuluh Asubha Sepuluh Objek Mayat Kemudian Kayagatasati Sanghata Kodhasabhawana Kodhasabhawana Yang Disebut Sebagai Kayagatasati Kodhasa Tadi Banti Sudah Jelaskan Kodhasa Itu Sebetulnya Meditasi 32 Bagian Tubuh Rambut Kuku Kigi Kulit Dan Lain Sebagainya 32 Bagian Nah Sebetulnya Direnungkan Sebagai Apa Menjijikan Partikula 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 Waktu meditasinya Menjijikan Nah Tapi Kodhasabhawana Ini Biasanya Itu Objeknya Adalah Masih hidup Belum Mati Tapi Kalau sudah Mati Itu Masuknya Asubha Nah Itu Nah Nama lainnya Adalah Kayagatasati Nah Sepuluh Jenis Asubha Sepuluh Asubha Dan Satu Meditasi Yaitu Kayagatasati Nah Ini Cocok Untuk Raga Carita Yang Bernafsu Nah Kita Tahu Bahwa Kalau Orang Bernafsu Itu Karena Apa Sukanya Lihat Yang Indah Indah Cuma Ngelihat Yang Indah Bukan Berarti Ngelihat Positifnya Dia Menikmati Keindahan Orangnya Jadi Rasa Dia Sukanya Yang Lezat Lezat Suara Sutanya Yang Merdu Bau Juga Yang Wangi Dan lain sebagainya Pokoknya Dia maunya Yang Bagus Bagus Aja Tapi Dari Segi Nafsu Dengan Keserakahan Orang Yang Seperti Ini Cocok Sekali Latih Kebalikannya Yang Tidak Menimbulkan Nafsu Atau Yang Bisa Menunjukkan Bahwa Sifat Alami Dari Tubuh Ini Fisik Ini Adalah Menjijikan Contohnya Apa Asubha Mayat Kemudian Kayagata Sati Yaitu Sifat Menjijikan Dari Organ-organ Tubuh Ini Ini Juga Ada Cerita Di Jaman Buddha Ada Biku Suka Sama Satu Wanita Tunasusila Halusnya Begitu Atau Wanita Penghibur Namanya Sirima Sirima Adalah Wanita Penghibur Cantik Sekali Seperti Yang Jadi Bikuni Amba Pali Cantik Sekali Nah Juga Tubuhnya Indah Sekali Wajahnya Cantik Sekali Elok Jadi Tapi Sirima Juga Akhimnya Jadi Pengikut Buddha Jadi Waktu Sering Ketemu Sirima Itu Semakin Sering Ketemu Biku Ini Semakin Kecantol Makin Melekat Sama Si Sirima Akhirnya Dia Mau Lepas Juba Demi Untuk Mengejar Sirima Akhirnya Sirima Satu Hari Meninggal Waktu Meninggal Buddha Datang Ke Pembakarannya Pada Saat Kremasi Buddha Datang Waktu Itu Juga Banyak Karena Sirima Ini Dia Wanita Penghibur Tingkat Fit Tingkat Kelas Atas Jadi Yang Biasa Jadi Klien Dia Itu Adalah Bangsawan Raja Raja Jadi Dia Terkenal Kemana Mana Dia Andalannya Di Kota Tersebut Jadi Waktu Kremasinya Banyak Orang Datang Raja Juga Datang Bangsawan Juga Datang Pedagang Kaya Juga Datang Banyak Dihadiri Orang Waktu Budha Mau Membantu Biku Ini Untuk Mencapai Waktu Budha Kayak Lelang Ini Sirima Waktu Dia Masih Hidup Kalau Mau Pakai Jasa Sirima Harus Bayar Seribu Keping Emas Satu Malam Mahal Terus Sekarang Sirima Sudah Meninggal Siapa Yang Mau Beli Mayatnya Sirima Seribu Keping Emas Ada Yang Mau Beli Terus Orang Bila Oh Gak Ada Diem Semua Kayak Dilelang Tapi Gak Laku Terus Budha Bilang Dulu Pada Berebutan Mau Pakai Jasa Sirima Sekarang Dikasih Juga Gak Mau Sekarang Turunin Harga 500 Keping Emas Siapa Yang Mau Gak Ada Yang Mau Terus Oke Turun Lagi 250 Turun 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 Terus Sampai Gratis Gratis Kasih Gratis Ada Yang Mau Enggak Terus Juga Gak Ada Yang Mau Terus Coba Budha Akhirnya Berusaha Menyadari Si Biku Muda Yang Jatuh Hati Ke Sirima Dia Bilang Apa Dulu Sirima Dipuja Dan Dipuji Orang Mau Pakai Jasa Sirima Harus Bayar Mahal Sekarang Dikasih Gratis Pun Tubuh Ini Sudah Jadi Mayat Ini Gak Ada Yang Mau Alangkah Bodohnya Ada Orang Mau Lepas Juba Demi Sirima Yang Sekarang Sudah Jadi Mayat Akhirnya Biku Muda Itu Merenung Dia Meditasi Asuba Mayat Akhirnya Dia Jadi Araha Akhirnya Dia gak Meleker Lagi Sama Sirima Objek Mayat Ini Juga Banyak Dipakai Biku Zaman Dulu Sampai Sekarang Juga Kalau Kita Tahu Di Thailand Banyak Sekali Biku Berlatih Objek Meditasi Mayat Atau Subjek Meditasi Mayat Nah Di Jaman Buddha Juga Ada Biku Pergi Ke Pemakaman Lihat Mayat Jadi Anagami Itu Banyak Pencapaian Dengan Objek Mayat Nah Itu Makanya Cocok Untuk Mereka Yang Suka Mucul Pikiran Pikiran Bernafsu Untuk Menekan Nafsunya Ini Sangat Efektif Kemudian Yang Paragraf Ke 14 Catasso Apamanyayo Niladini Catari Kasinani Dosa Caritasa Untuk Yang Memiliki Temperamen Pembenci Marah Suka Benci Mudah Mudah Benci Mudah Marah Mudah Kesulut Emosinya Nah Itu Yang Mana Yang Cocok Catasso Apamanyayo Empat Apamanya Apamanya Itu apa Kita tahu bahwa Di dalam Abhidhamma Apamanya Cetasika Cuma ada Dua Karuna Mudita Tapi disini Bilang Catasso Empat Empat Apamanya Yaitu Meta Sama Upka Meta Karuna Mudita Upka Nah Kemudian Niladini Catari Dan Dibilang Cat Itu Dan Dan Empat Kasina Warna Yaitu Nilalohita Odata Pita Nilalohita Odata Nilalohita Biru Boleh Atau Agak Hijau Hijau Gelap Hijau Kecoklatan Boleh Atau Coklat Juga Boleh Atau Hitam Juga Boleh Nila Jadi Nila Ini Warna Yang Gradasi Tapi Keliatannya Warna Yang Gelap Mengarah Ke Coklat Kebiruan Kehitaman Oleh Sebab Itu Kita Boleh Ambil Warna Misalnya Rambut Dijadikan Kasina Nila Juga Boleh Warna Cairan Limpa Cairan Limpa Juga Boleh Atau Warna Hati Warna Hati Kita Warna Liver Juga Boleh Dijadikan Objek Nila Atau Misalnya Pupil Pupil Kita Boleh Dijadikan Nila Nila Kasina Nila Kemudian Pita Kasina Kuning Lohita Kasina Merah Odata Kasina Putih 4 Jenis Warna Ditambah 4 Meta Karuna Mudita UPK Total Ada 8 Objek Atau 8 Subjek Meditasi Ini Cocok Untuk Mereka Yang Memiliki Temperamen Suka Marah Pembenci Nah Kenapa Karena Kalau Sifatnya Pembenci Itu Ciri Yang Paling Menonjol Adalah Mereka Suka Melihat Negatif Yang Jele Aja Dilihat Makanya Mudah Muncul Kesal Marah Benci Kecewa Sedih Nah Bisa Juga Takut Takut Dosa Juga Jadi Kalau Kita Mau Meredam Dosa Kita Harus Merubah Cara Pandang Kita Yaitu Melihat Yang Baik Sisi Baiknya Saja Yang Positifnya Saja Kalau Kita Bisa Melihat Sisi Positifnya Sisi Baiknya Kualitas Baiknya Maka Kita Mudah Ngembangin Meta Cinta Kasih Karuna Belas Kasih Mudita Ikut Berbahagia UPK Keseimbangan Tidak Berpihak Nah Kalau kita Bisa Lihat Bahkan Di musuh Kita Kalau kita Bilang Oh Dia mungkin Tidak Selalu Jahat Dia Baik Sama Teman-temannya Sama Saya Mungkin Jahat Tapi Sama Teman-temannya Sama Muridnya Atau Sama Sana Keluarganya Istri Anaknya Dia Baik Sama Saya Mungkin Jahat Tapi Kalau kita Bisa Lihat Sisi Baiknya Oh Bagaimanapun Dia Teman Yang Baik Untuk Temannya Bapak Yang Baik Untuk Anaknya Suami Yang Baik Untuk Istrinya Setidaknya Dia Itu Ada Kualitas Baik Nah Waktu Kita Sanggup Waktu Bisa Kita Melihat Kualitas Baiknya Kita Mudah Ngembangin Meta Karuna Mudita UPK Semoga Orang Ini Sehat Kalau Dia Sehat Istrinya Bahagia Anaknya Bahagia Temannya Bahagia Semoga Dia Bahagia Kalau Dia Bahagia Teman-teman Anak Keluarganya Juga Bahagia Oleh Sebab Itu Orang Ini Pantas Sehat Bahagia Semoga Dia Sehat Bahagia Semoga Dia Sehat Bahagia Kita Kembangin Meta Juga Karuna Mudita UPK Untuk Kasina Warna Dijelaskan Bahwa Jangan Ambil Warna Yang Butek Yang Buram Yang Membosankan Kalau Untuk Yang Dosa Cerita Dia Harus Ambil Warna Yang Cerah Yang Terang Yang Kalau Merah Merah Bagus Mengkilap Bagus Terus Kalau Biru Birunya Bagus Kalau Hitam Hitam Metalik Hitam Yang Bagus Bukan Hitam Yang Kuram Yang Jelek Kotor Kusam Jangan Tapi Ambil Warna Yang Cerah Yang Bagus Nah Yang Seperti Ini Karena Dia Lihat Bagus Sekali Objek Ini Nah Oke Waktu Itu Pikirannya Mudah Nelihat Objek Ini Jadi Dia Nggak Cari Cari Kesalahan Lagi Nah Tapi Kalau Buram Nanti Dia Pikir Pula Jelek Kali Ini Warna Jadi Dia Nggak Bisa Meditasi Harus Warna Yang Bagus Kemudian Paragraf Yang Kelimabelas Apa Anapanang Mohacaritasa Vitaka Caritasaca Jadi Untuk Anapanang Objek Meditasi Nafas Masuk Nafas Keluar Ini Cocok Untuk Dua Temperamen Yang Pertama Yang Suka Delusi Atau Suka Berfantasi Suka Kosong Pikirannya Yang Kedua Wita Kacarita Yang Pemikir Suka Berpikir Suka Investigasi Tapi Investigasinya Tidak Terarah Dia Lebih Banyak Berpikir Lebih Gelisah Jadi Mirip Mirip Ini Mohacarita Sama Wita Kacarita Ini Mirip Mirip Cuma Nanti Ada Pembedaan Sedikit Jenis Objeknya Ada Bedain Sedikit Dia Senang Berdelusi Dia Suka Mikir Yang Bukan 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 Kebenaran Semakin Jauh Dari Kenyataan Mohacarita Jadi Misalnya Orang Ngomong Apa Dia sudah Mikirnya Jauh Kemana Mana Padahal Orang Ngomong Cuma Sedikit Dia Mikirnya Udah Panjang Jauh Itu Moha Sebetulnya Moha Ini mudah Sekali Dipahami Artinya Setiap Kali Kita Lupa Berbuat Kusala Setiap Kali Pikiran Kita Kosong Mengembara Nggak Jelas Gelisah Nah Itu Adalah Moha Ciri Dari Moha Adalah Menutupi Kenyataan Menutupi Kebenaran Jadi Kalau Moha Muncul Kita Seolah Kalap Gelap Mata Melakukan Sesuatu Tiba-tiba Sudah Terlanggar Silah Sudah Terlanggar Sudah Ikuti Nafsu Sudah Ikuti Kebencian Marah Dan Lain Sebagainya Jadi Anda Perhatikan Kalau Anda Sedang Dirundung Lagi Dikuasai Oleh Kotoran Batin Waktu Itu Anda Mana Ingat Lagi Ajaran Budaya Anda Anda Nggak Ada Lagi Kesadaran Waktu Itu Sudah Gelap Mata Tiba-tiba Sudah Sadar Menyesal Nah Itulah Moha Dia Menutupi Kebijaksanaan Kita Menutupi Kesadaran Kita Nah Orang Yang Seperti Ini Cocok Anapana Karena Anapana Ini Budha Juga Bilang Di Magandhya Sutta Wita Kupaceda Memotong Pikiran Karena Anapana Itu Sebetulnya Objeknya Selalu Ada Pertama Pertama Karena Objeknya Selalu Ada Kita Nggak Perlu Bikin-bikin Nggak Perlu Susah Payah Nggak Perlu Cari Kesana Kemari Selalu Bersama Kita Dari Lahir Sampai Kita Mati Kita Bernafas Nah Cuma Kita Mau Atau Nggak Mau Mengamatinya Jadi Kalau Kita Amati Juga Makin Lama Dia Makin Tenang Makanya Biasanya Lebih Mudah Karena Makin Lama Makin Enak Kita Menikmati Meditasi Cuma Tentu Aja Kalau Orang Yang Namanya Banyak Kilesa Meditasi Apa Saja Juga Nggak Akan Berhasil Mau Objeknya Yang Sudah Cocok Pun Juga Nggak Akan Berhasil Kalau Nggak Ada Keinginan Yang Kuat Jadi Sebetulnya Meskipun Disini Sudah Dijelaskan Objek Ini Cocok Sama Yang Karakteristik Ini Objek Ini Cocok Sama Yang Temperamen Seperti Ini Tapi Kalau Dari Dirinya Kurang Punya Sang Vega Punya Kurang Punya Desakan Spiritual Nggak Merasa Ini Penting Nggak Menghargai Dan lain Sebagainya Ya Orang Yang Seperti Ini Mau Lakuin Apa Saja Nggak Akan Berhasil Apalagi Meditasi Oleh Sebab Itu Dari Segi Objek Ciri Objek Memang Menenangkan Jadi Pikiran Mudah Menikmati Objek Makanya Cocok Untuk Yang Delusi Dan Pemikir Nomor 16 Budhanusati Adayo Budhanusati Dan Lain Sebagainya Dan Lain Lain Ad Adayo Adayo Cha 6 Sadha Caritas Budhanusati Dan Lain Lain 6 Ini Cocok Untuk Sadha Carita 6 Itu Apa Nggak Semua Anusati Kita Sudah Tahu Bahwa Ada 10 Jenis Perenungan Berulang Kali Yang disebut Sebagai Anusati Tapi Di antara 10 Itu 6 Saja Yang cocok Untuk Sadha Carita Sadha Keyakinan Orang Yang Mudah Muncul Keyakinan Nah Nah Itu Kualitas Budha Cocok Buat Dia Kualitas Dhamma Kualitas Sangga Kualitas Kedermawanan Kualitas Murninya Moralitas Kemudian Kualitas Kualitas Batin Yang Baik Seperti Yang Dimiliki Oleh Para Dewa Nah 6 Ini Cocok Untuk Yang Sadha Carita Nah Karena Tipikal Dia Adalah Suka Kualitas Batin Yang Baik Sifatnya Begitu Eh Dia Selalu Menghargai Kualitas Kualitas Batin Yang Baik Enggak Mau Hilang Enggak Mau Kehilangan Kualitas Itu Jadi Dia Berusaha Mencari Melaksanakan Mempraktekkan Cirinya Seperti Itu Oleh Sebab Itu Pada Saat Merenungkan Kualitas Batin Buddha Kualitas Murni Dari Dhamma Kualitas Dari Sangga Dan Lain Sebagainya Dia Happy Makanya Cocok Sekali Buat Yang Sada Carita Yang Ketujuh Belas Marana Marana Ini Berarti Marana Nusati Perenungan Kualitas Kematian Atau Perenungan Terhadap Kematian Yang Kedua Upasama Upasama Sati Ini Kualitas Nibana Kemudian Sanya Sanya Disini Adalah Ahare Partikula Sanya Persepsi Yang Menjijikan Terhadap Makanan Dan Yang Berikutnya Wawathana Wawathana Itu adalah Catu Datu Wawathana Meditasi Empat Unsur Nah Empat Jenis Meditasi Ini Yang Tentang Kematian Kemudian Tentang Kualitas Nibana Tentang Persepsi Akan Menjijikan Dari Makanan Keempat Adalah Meditasi Empat Unsur Empat Ini Cocok Untuk Budhi Carita Yang Bijaksana Mungkin Ada yang Tanya Upasama Kualitas Nibana Bukannya Baik Kenapa Tidak cocok Sadacarita Mungkin Mungkin Ada yang Bertanya Terus Merenungkan Kualitas Tentang Kematian Bukannya Baik Merenungkan Itu Jadi Harusnya Sadacarita Cocok Nah Cuma Sadacarita Ini Karena Sadanya Yang Kuat Tapi Kebijaksanannya Belum Tentu Kuat Sadanya Menonjol Jadi Dia Agak Susah Kalau Disuruh Merenung Merenung Jadi Memang Yang Jelas Bagus Dia Nikmati Sekali Tapi Kalau Yang Kualitas Seperti Kematian Itu Kan Harus Merenungkan Agak Mendalam Kematian Belum Datang Tapi Akan Datang Itu Untuk Bisa Masuk Ke Nuansa Itu Untuk Bisa Masuk Ke Rasa Rasanya Itu Harus Orang Yang Cukup Bijaksana Yang Asik Yang Asik Merenungkan Kualitas Kualitas Sebetulnya Sebetulnya Belum Tiba Kematian Itu Belum Tiba Nah Juga Nibana Kualitas Nibana Begitu Juga Abstrak Kemudian Ahare Partikulasannya Objeknya Sendiri Makanan Kalau Dari Penampakan Makanan Ini Bagus Bagaimana Merenungkan Sifat Menjijikannya Nah Itu Harus Direnungkan Oh Waktu Mendapatkannya Susah Waktu Sudah Masuk Kedalam Itu Campur Campur Di Dalam Nah Untuk Bisa Menimbulkan Persepsi Yang Menjijikan Tapi Objeknya Sendiri Belum Tentu Menjijikan Itu Butuh Kepijaksanaan Kemudian Juga Catudhatu Catudhatu Meditasi Empat Unsur Di Dalam Tubuh Ini Empat Unsur Campur Aduk Kadang Ada Yang Dominan Kadang Ada Yang Tidak Dominan Dan Selalu Berubah Nah Jadi Hanya Orang Yang Cukup Bijaksana Cukup Terampil Yang Baru Bisa Memisah Oh Ini Kasar Berat Keras Ini Halus Lunak Ringan Dia Bisa Pilah Satu Per Satu Meskipun Campur Aduk Di Dalam Tubuh Ini Nah Jadi Itu Butuh Kebijaksanaan Itu Butuh Keterampilan Nah Oleh Sebab Itu Empat Objek Meditasi Ini Cocok Bagi Mereka Yang Punya Kecenderungan Untuk Investigasi Dan Juga Bijaksana Nah Ini Jadi Belum Selesai Ada Kesimpulannya Paragraf 18 Sesani Pana Sisanya Sedangkan Sisanya Sabani Pik Kamathanani Sabesampi Sapayani Sisanya Yang Tidak Disebutkan Yang Di Atas Nah Itu Di Antara 40 Objek Atau 40 Subjek Meditasi Yang Belum Disebutkan Di Paragraf 13 Sampai 17 Sisanya Itu Cocok Untuk Siapa Saja Cocok Untuk Kecenderungan Yang Mana Saja Di Antaranya Apa Tathapi Di Antaranya Kasinesu Di Antaranya Kan Ada Kasina Yang Belum Disebutkan Ada Berapa Kasina Yang Sudah Disebutkan Ada Empat Kasina Kita Bilang Di Dosa Cerita Ada Empat Kasina Nah Berarti Sisanya Ada Enam Kasina Enam Kasina Sisa Nah Enam Kasina Ini Apa Berarti Tanah Air Api Angin Terus Kasina Cahaya Aloka Kasina Dan Kasina Ruang Nah Enam Ini Salah Satu Di Antara Yang Cocok Untuk Semua Orang Jadi Netral Sifatnya Nah Tapi Untuk Yang Di Antara Enam Kasina Tersebut Pun Put Ulang Moha Carita Kudakang Witaka Carita Sewa Dia Bilang Kalau Untuk Moha Carita Orang Yang Kecenderungannya Delusi Waktu Dia Berlatih Kasina Kasina Apakah Yang Cocok Buat Dia Ada Enggak Yang Cocok Buat Dia Moha Carita Cuma Cocok Anapan Sati Berarti Kasina Salah Satu Diantar Enam Kasina Itu Cocok Buat Mereka Nah Kalau Untuk Yang Moha Carita Kasinanya Put Ulang Agak Besar Katanya Bikinnya Agak Besar Jangan Yang Sempit Katanya Bikin Agak Yang Besar Terus Kalau Untuk Yang Witaka Carita Kudakang Katanya Kudakang Itu artinya Kecil Jadi Mereka Yang Banyak Berpikir Nah Itu Baiknya Objeknya Kecil Karena Kalau Kecil Jadi Dia Gak Gak Kemana Mana Pikirannya Cuma Disitu Situ 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 Itu Untuk Yang Witaka Carita Sedangkan Kalau Moha Itu Dia Harus Agak Besar Supaya Dia Agak Pelong Batinnya Karena Dia Suka Terlalu Hidup Dalam Fantasinya Sendiri Dia Harus Agak Besar Supaya Dia Agak Pelong Fokusnya Juga Kalau Kita Lihat Dari Tempat Tinggal Yang Pernah Kita Bahas Dulu Yang Cocok Untuk Witaka Carita Itu Juga Katanya Tempat Yang Sempit Seperti Menghadap Tembok Di Pojokan Supaya Pikirannya Tidak Kemana Mana Banti Ingat Dulu Waktu Masih Sekolah SMP SMA Itu Juga Di rumah Ada Tempat Belajar Khususus Tempat Belajarnya Itu Katanya Bagus Menghadap Tembok Jadi Kita Belajar Katanya Hadap Tembok Supaya Pikirannya Tidak Kemana Mana Kalau Ngeliat Ruang Makan Atau Ngeliat Ruang Tamu Pikirannya Kemana Mana Tidak Fokus Belajar Jadi Sama Witaka Carita Ini Juga Gitu Harus Dikasih Tempat Yang Sempit Kalau Dia Misalnya Witaka Carita Baiknya Duduk Di Depan Berarti Jangan Duduk Ruang Meditasinya Luas Dia Banyak Pikiran Nanti Lihat Kemana Mana Tapi Kalau Mohacarita Bagusnya Malah Duduk Di Belakang Atau Duduk Di Alam Terbuka Dijelaskan Begitu Dulu Kita Pernah Bahas Jadi Disini Tidak Bahas Lagi Ayam Medha Sapayap Edo Inilah Pembedaan Kecocokan Jadi Kita Sudah Bahas Semua 40 Subjek Meditasi Dicocokkan Dengan Jenis-jenis Kecenderungan Batin Nah Setelah Kita Bahas Tentang Sapayap Edo Paragraf-paragraf Berikutnya Ini Menjelaskan Tentang Bahawana Edo Pembedaan Subjek-subjek Meditasi Ini Berdasarkan Tahap Pengembangan Batin Terhadap Bahawannya Jadi Yang ke-19 Kita Lihat Bahawanasu Sabat Hapi Parikama Bahawana Labat Ewa Labat Dewa Labat Dewa Jadi Di antara Semua Subjek Meditasi Semua Bahawana Ada Tiga jenis Bahawana Kita Tau Disebut Parikama Parikama Bahawana Upacara Bahawana Apana Bahawana Jadi Ada Tiga Tahap Pengembangan Batin Disimpulkan Seperti itu Parikama Kita tahu Bahwa Itu Tahap Awal Tahap Persiapan Parikama Artinya Persiapan Tahap Awal Kita bisa Bilang Upacara Upacara Nah itu Adalah Tahap Dimana Sudah Mendekati Apana Sudah Mendekati Jana Upacara Itu Kadang Kalau di Winaya Disebut Sebagai Beranda Misalnya Kalau kita Ada pintu Di depan Pintu Itu Pekarangan Yang Tidak Begitu Jauh Dari Wihara Atau Dari Kamar Kita Nah itu Disebut Upacara Beranda Kita Biasa Bilang Nah itu Upacara Kalian Bisa Bayangin Kalau pintu Masuk Kedalam Itu Artinya Jana Berarti Di sekitar Pintu Di depan Pintu Itu Tidak Jauh Tapi Agak Dekat Nah itu Disebut Sebagai Upacara Oleh Sebab Itu Samadhi Yang Dihasilkan Di tahap Upacara Samadhi Itu Mendekati Jana Tapi Tidak Bisa Masuk Kedalam Dia Di luar Saja Sekitar Nah Nanti Ini Berbeda Sama Upacara Yang Ada Di Witi Bagi mereka Yang Belajar Abidhamad Hasanggaha Khususnya Bab Keempat Bab Keempat Witi Cita Witi Nah Di sana Mungkin Anda Belajar Tentang Misalnya Jana Witi Jana Witi Itu adalah Pertama Manodora Wajana Kemudian Parikama Upacara Anuloma Gotrabu Baru Jana Jawana Panjang Nah Bukan Yang di tahap Ini Bukan Yang di tahap Parikama Maupun Upacara Ini Yang disebutkan Di sini Jangan Dicampur Aduhkan Yang di sini Adalah Bahawana Pengembangan Batin Yang di sini Adalah Cita Beda lagi Agak beda Dikit Nah nanti Sampai di sana Kita akan jelasin Lebih Mendalam Tapi Maksudnya Di sini Dia jelaskan Bahwa Semua Semua Objek Meditasi Itu Akan Bisa Mendapatkan Yang disebut Sebagai Parikama Bahawana Jadi Semua Subjek Meditasi 40 Subjek Meditasi Ini Semua Pasti Melewati Tahap Pengembangan Batin Yang awal Yaitu Tahap Persiapan Yang disebut Sebagai Parikama Bahawana Oleh sebab itu Parikama Bahawana Ada Di semua Subjek Meditasi Nah hari ini Sampai di sini Dulu Nanti kita lanjutkan Di pertemuan Berikutnya Sadu 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 Kalian Namita Kita masuk Sesi Tanya jawab Silahkan Kalian Namita Ingin bertanya Langsung Via zoom Melalui kolom chat Kami harapkan Pertanyaan Yang disampaikan Terkait Pateri Yang dibahas Dan relevan Dengan praktik Meditasi Mondami Bante Mohon izin Kami bacakan Terlebih dahulu Lima pertanyaan Yang belum dibahas Di kelas sebelumnya Silahkan Pertanyaan Pertanyaan pertama Dari Bapak Atau Ibu NN Mondami Bante Ada Pertanyaan pertama Ada orang yang berpandangan Tidak perlu membatasi Waktu Untuk duduk Bermeditasi Lebih baik Selalu Bermeditasi Di setiap saat Sadari Kotoran batin Yang muncul Di setiap momen Dan praktik Dhamma Dalam kehidupan Sehari-hari Kalau kita Sudah mengkotak Kotakan Waktu Untuk Bermeditasi Berarti Kita sudah Membatasi Latihan Meditasi Itu sendiri Bagaimana Menurut Sudut pendang Ajaran Buddha Yang seharusnya Bante Oke Jadi Memang Harus begitu Menurut Ajaran Buddha Memang seharusnya Begitu Cuma Secara praktik Tidak mudah Khususnya Bagi mereka Yang mau Mencapai Nibbana Mencapai Pencapaian Pencapaian Yang disebut Sebagai Utari Manusadhamma Utari Manusadhamma Berarti Dhamma Yang dapat Dicapai Pencapaian Di luar manusia Bisa dibilang Begitu ya Utari Manusadhamma Pencapaian Di luar manusia Jadi Ini kalau Manusia biasa Tidak bisa capai Jadi hanya Mereka Manusia yang Luar biasa Maksudnya Yang berusaha Yang cukup Berusaha Dia bisa Mencapai Jadi pencapai ini Tidak bisa Semua orang Capai Pertama Hanya yang Berusaha Saja Tapi juga Bukan berarti Semua yang berusaha Pasti mencapai Jadi Yang pertama Kita kotakkan lagi Pertama Dia harus Berusaha Yang kedua Dia juga Punya Benih Benih Apa? Kebijaksanaan Nah Kalau orang yang punya Benih kebijaksanaan Atau yang punya Tiga akar Ya Tihetuka Baru bisa mencapai Namanya Utari Manusadhamma Yaitu pencapaian Di luar manusia Seperti Jana Maga Pala Nah khususnya Orang yang mau Mencapai Utari Manusadhamma Seperti Jana Maga Pala Apalagi mau sampai Jadi Araha Terbebas dari Samsara Nah orang yang Seperti ini Harus Berlatih Setiap saat Nah Kita bisa Pelajari Dari Arahat Disabut Arahat Bahwa Selalu Terkonsentrasi Selalu Melihat Kebenaran Batinnya Selalu Melihat Paramatadhamma Selalu Melihat Kebenaran Sejati Hakiki Nah berarti Untuk Melihat Paramatadhamma Batin kan Harus Terkonsentrasi Nah itu Kita sudah Pada tahu Jadi Konsentrasi itu Akan Secara Natural Arahat itu Memiliki Konsentrasi Yang Natural Itu sebabnya Sudah Menyingkirkan Udhaca Sudah Menyingkirkan Kegelisahan Nah Kalau Kegelisahan Sudah Disingkirkan Apa yang Sisa Nah Batin Senantiasa Terpusat Terkonsentrasi Nah Kecuali Pada saat Mereka Ingin Melihat Jalan Atau Pada saat Ingin Mengajar Dhamma Waktu Ingin Berkomunikasi Sama Yang Diajak Bicara Nah Pada saat Itu Mereka Harus Manasikaranya Diubah Untuk Melihat Panyati Konsep Misalnya Untuk Lihat Jalan Supaya Bisa Jalan Kemudian Supaya Bisa Ngomong Dia harus Merubah Batinnya Jadi Konsep Apakah Sungguh Bisa Seperti itu Bante Nah Kalian Boleh Tanya Mereka Yang Sudah Latih Wipasana Mereka Yang Sudah Latih Wipasana Kalau Wipasananya Sudah Matang Maka Secara Alami Dia Juga Tidak Mau Lihat Pun Dia Akan Kelihatan Muncul Lenyap Atau Bahkan Lenyap Lenyap Sama Seperti Meditator Yang Berlatih Jana Misalnya Kalau Sudah Latih Jana Misalnya Anapanasati Ada Beberapa Meditator Yang Sudah Punya Anapanasati Jana Jadi Mereka Bilang Bahwa Waktu Tidur Pun Disini Kayak Pinocchio Kayak Ada Sesuatu Berpendar Lampu Sudah Matiin Semua Mata Juga Tutup Mau Tidur Pun Kadang Agak Sulit Kayak Ada Yang Berpendar Di Depan Hidungnya Mau Belok Kanan Juga Ikut Belok Kiri Juga Ikut Kemana Pun Dia Lihat Itu Nimitanya Kita Bilang Nimitanya Kayak Ngecap Nah Itu Dia Karena Selalu Meditasi Seperti itu Jadi Sanyanya Sangat Kuat Oleh Sebab Itu Kayak Selalu Ikut Kemana Pun Dia Pergi Mau Tutup Mata Mau Buka Mata Kadang Buka Mata Pun Dia Beberapa Yogi Juga Bisa Kelihatan Jadi Kayak Sudah Sangat Natural Ikut Kemana Saja Nah Anda Bisa Bayangkan Itu Yang Terjadi Sama Anda Kalau Anda Sudah Berlatih Wipasana Tahap Lanjut Jadi Kemana Pun Anda Melihat Atau Kadang Sebelum Anda Tertidur Pun Anda Bisa Melihat Paramathadama Muncul Lenyap Muncul Lenyap Atau Lenyap Lenyap Meskipun Anda Tidak Sedang Dengan Sengaja Berlatih Tapi Karena Anda Jadi Punya Kebiasaan Yang Baik Yaitu Selalu Bermeditasi Nah Ini Adalah Buah Dari Mereka Yang Selalu Konsisten Meditasi Di Sepanjang Apapun Posturnya Sepanjang Waktu Nah Bagi Mereka Saja Objek Meditasi Itu Jadi Seperti Natural Muncul Di Mereka Batinnya Juga Jadi Secara Natural Bermeditasi Kecuali Dia Ngobrol Kecuali Dia Pikir Sesuatu Batinnya Selalu Terbiasa Balik Lagi Ke Objek Meditasi Nah Mereka Yang Seperti Ini Konsentrasinya Itu Enggak Mudah Drop Enggak Mudah Kendur Enggak Mudah Turun Karena Kalau kita Pikir Apa Oh Selalu Yonisumana Sikara Mereka Selalu Pikirannya Itu Kalau Enggak Objek Meditasi Pun Pikirannya Selalu Dari Segit Jadi Aku 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 Salah Sedikit Pikiran Itu Fokus Sadar Terus Selalu Berasosiasi Sama Yang Namanya Sati Kalau Selalu Kusalah Kan Sati Selalu Muncul Jadi Pikirnya Mudah Jadi Kalau Mau Berhasil Pertama Tama Harus Selalu Kusala Pikiran Tapi Enggak Semua Kusala Juga Menghasilkan Konsentrasi Kalau Kita Mau Ngembangin Konsentrasi Enggak Puas Kalau Hanya Sekedar Selalu Kusala Jadi Kita Harus Arahkan Pikiran Kusala Ini Ke Objek Yang Bisa Ngembangin Konsentrasi Bodhisatta Juga Berpikir Dulu Bodhisatta Ada Berpikir Dulu Saya Pernah Hidup Sebagai Pertapa Dia Bilang Sepanjang Hari Saya Pikirannya Kusala Gak Ada Orang Yang Bisa Mencelah Saya Karena Pikiran Yang Saya Pikirkan Itu Juga Kusala Sebetulnya Tidak Tercelah Tapi Saya Merenungkan Kalau Saya Pikirin Seperti Ini Meskipun Kusala Meskipun Orang Tidak Akan Bisa Celah Tapi Kalau Saya Ikuti Meditasi Saya Tidak Maju Pikiran Ini Tidak Terkonsentrasi Pikiran Yang Belum Terkonsentrasi Tidak Konsentrasi Konsentrasi Yang Sudah Ada Pun Bisa Pelan Pelan Turun Atau Buyar Jadi Bagaimanapun Meskipun Pikiran Itu Selalu Kusala Tapi Untuk Bisa Mengembangkan Konsentrasi Itu Memang Harus Ada Cara Yang Spesifik Jadi Jadi Kalau Bagi Mereka Yang Ingin Mencapai Khususnya Di Retret Intensif Nah Itu Karena Situasinya Sangat Kondusif Biasanya Yogi Kita Nasihati Kita Nasihati Supaya Selalu Dengan Objek Meditasinya Tidak Hanya Duduk Berdiri Pada Saat Makan Pada Saat Mandi Pada Saat Berjalan Dari Sini Ke Tempat Makan Dari Tempat Makan Ke Tempat Tidurnya Atau Ke Kamarnya Semuanya Kalau Boleh Kalau Bisa Selalu Ingat Objek Meditasinya Kalau Nafas Selalu Mengamati Nafas Kalau Kasina Selalu Membayangkan Kasina Nah Orang Yang Bisa Seperti Ini Meditasinya Paling Cepat Cepat Sekali Momentumnya Langsung Dapat Nah Kemudian Khususnya Mereka Yang Mau Berlatih Sampai Mencapai Nibbana Nah Itu Kalau Kita Nanti Satu Hari Kita Bahas Tentang Mahasatipadhanasutta Nah Disana Banyak Penjelasan Bagaimana Orang-orang Zaman Dulu Berlatih Wipasana Kadang Lupa Dia Ulang Lagi Ada Satu Biku Dia Waktu Berbicara Dia Angkat Tangan Terus Dia Lupa Waktu Angkat Tangan Itu Tidak Ada Kesadaran Jadi Dia Ulangi Lagi Terus Waktu Waktu Diulang Dia Angkat Tangan Lagi Tapi Dengan Penuh Kesadaran Ini Maksudnya Bukan Cuma Angkat Angkat Begitu Bukan Tapi Dia Merenungkan Wipasana Waktu Mengangkat Itu Sebetulnya Tidak Ada Siapa Siapa Cuma Ada Cita Kamaja Rupa Raja Rupa Dan Putu Rupa Yang Lainnya Hanya Semuanya Anicaduka Anatta Begitu Dia Renungkan Ada Juga Mahatera Yang Pada Saat Pindah Patah Dia Ingat Tadi Tiga Langkah Sebelumnya Saya Hilang Objek Meditasinya Waktu Pikiran Saya Mengembara Akhirnya Dia Mundur Lagi Kemudian Maju Lagi Dengan Sembari Merenungkan Wipasana Nah Dengan Demikian Umat Dari Jauh Lihat Banti Kenapa Maju Mundur Apa Dia Salah Jalan Apa Dia Lupa Jalan Ternyata Enggak Dia Meditasi Kalau Dia Lupa Atau Pikirannya Mengembara Lepas Objeknya Dia Ulangi Lagi Begitu Dengan Demikian Pergi Pindah Patah Maupun Balik Pindah Patah Punya Semua Selalu Penuh Kesadarannya Selalu Dengan Objek Meditasinya Nah Makanya Di sesi Mahasati Patah Nasuta Juga Ada Penjelasan Tentang Gochara Sampajanya Asamoha Sampajanya Nah Itu juga Menjelaskan Bagaimana Meditator Selalu Bawa Objek Meditasinya Baik Samatha Maupun Wipasana Nah Orang yang Seperti inilah Baru yang Bisa Berhasil Meditasinya Terus Jadi Yang namanya Meditasi Kalau cuma Duduk Aja Habis duduk Terus Langsung Banyak aku Salah Nah Biasanya Konsentrasi Yang seperti Ini Seperti Kita Manasin Sesuatu Kalau Orang Zaman Dulu Bikin Api Itu adalah Dengan Kayu Kering Digesek Nah Kalau Cukup Panas Nanti Sembari Tiup Jadi Api Nah Tapi Kalau Bayangin Belum Cukup Panas Tapi Kita Santai Dulu Istirahat Dulu Ngopi Dulu Nah Apa Yang terjadi Mana Jadi Momentum Panasnya Itu Mana Jadi Jadi Nah Sama Seperti Itu Jadi Kalau Hanya Duduk Aja Nanti Waktu Berjalan Itu Ngobrol Dan Lain Sebagainya Nah Nanti Pas Duduk Lagi Juga Biasanya Banyak Pikiran Yang Tadi Diobrolin Ingat Semua Tapi Objek Meditasi Tidak Ingat Semua Nah Yang Seperti Itu Biasanya Agak Lambat Tergantung Jedah Waktu Pikiran Itu Tidak Mengambil Objek Meditasi Semakin Lebar Jedah Konsentrasi Itu Semakin Mendingin Kayak Mendingin Kayak Menurun Nanti harus Diangetin Lagi Menurun Lagi Diangetin Lagi Semakin Lebar Jedahnya Akan Semakin Sulit Meditasinya Tapi Semakin Sempit Momentumnya Itu Bisa Berbuah Nanti Cukup Cepat Agak Mulus Jalannya Jadi Jadi Memang No Pain No Gain Orang Bilang Kalau Enggak Susah Itu Biasanya Enggak Mendapatkan Sesuatu Jadi Memang Harus Ulet Tapi Bagaimanapun Harus Dengan Batin Yang Relax Tenang Cuma Untuk Umat Awam Apa Boleh Buat Tentunya Kalian Ada Waktu Prioritasnya Belum Total Untuk Spiritual Belum Untuk Pengembangan Batin Secara Total Oleh Sebab Itu Yaudah Jalankan Dululah Jalanin Dulu Yang Penting Bisa Menyeimbangkan Kondisi Batin Tidak Banyak Aku Salah Nah Itu Sudah Bagus Sekali Untuk Umat Awam Dalam Kehidupan Hari Hari Untuk Bisa Mempertahankan Konsentrasi Pun Itu Enggak Mudah Apalagi Jaman Sekarang Tingkat Stres Juga Tinggi Tapi Kalau Misalnya Di Acara Retret Ambillah Kesempatan Itu Belajar Pelajaran Pelajaran Yang kita Dapatkan Waktu Retret Itulah Yang kita Ambil Keterampilan Itu Kita Pupuk Jadi Di dalam Kehidupan Sehari-hari Kalaupun Drop Kita tahu Caranya Bagaimana Membawa Kembali Kondisi Batin Dalam Keadaan Equilibrium Atau Dalam Keadaan Balance Karena Hanya Dengan Kondisi Yang Balance Kita Bisa Improve Progress Sedikit Demi Sedikit Kalau Batin Mudah Tidak Balance Atau Sangat Labil Maka Susah Waktu Meditasi Pasti Naik Turun Dan Menderita Nah Kuncinya Adalah Batin Yang Balance Untuk Mempertahankan Batin Yang Balance Itu Pertama Adalah Prioritas Yang Kedua Baru Pertahan Perlahan Lahan Jaga Momentum Pempersempit Jedah Jedahnya Nah Biasanya Yang Paling Kondusif Adalah Dalam Keadaan Intensif Untuk Pertanyaan Kedua Masih Yang Pertama Tapi Poin Kedua Oke Ada Sudut Pandang Yang Berpendapat Meditasi Sudah Cukup Tidak Perlu Membuat Kebajikan Kebajikan Yang Lain Apakah Itu Benar Bagaimana Menurut Sudut Pandang Dhamma Anumudhami Bante Ya Kalau Kita Lihat Dari Mata Dhamma Kalau Kita Lihat Di Tipitaka Ya Tidak Cuma Meditasi Kita Perlu Kadang Kadang Mengembangkan Juga Hal-hal Lainnya Kalau Kita Lihat Parami Dari Parami Juga Ada Sila Dana Nekama Dan Lain Sebagainya Meta UPK Yang Mana Tidak Selalu Dalam Meditasi Kita Bisa Kembangkan Nah Kalaupun Misalnya Dengan Meditasi Semuanya Juga Bisa Selesai Maka Bodhisatta Mungkin Di setiap Kehidupan Hanya Jadi Pertapa Saja Meditasi Saja Berdana Mengembangkan Kanti UPK Meta Dan Lain Sebagainya Nah Itu Perlu Nah Tapi Ada Orang Yang Sang Veganya Sangat Kuat Terus Mau Prioritaskan Meditasi Tapi Sebetulnya Meditasi Itu Apa Sebetulnya Kita Harus Kita Harus Bahas Ini Karena Orang Berpikir Ya Meditasi Itu Artinya Ya Duduk Ya Atau Jalan Meditasi Jalan Diam Dan Lain Sebagainya Tapi Secara Pali Kata Meditasi Itu Gak Ada Meditasi Cari Di Kamus Pali Mana Ada Meditasi Meditasi Adalah Bahasa Indonesia Atau Meditation Cari Gak Ada Tapi Yang Ada Apa Bha 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 Kata Bha 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 Ini Yang Sering Diterjemahkan Orang Sebagai Meditasi Tapi Sebetulnya Kata Bha 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 Nah itu diantaranya juga ada mendengar dhamma, mengajar dhamma, kemudian ada lagi meluruskan pandangan dan lain sebagainya. Nah itu dikategorikan menjadi dana, sila, dan bahawana. Sepuluh itu nanti dikategorikan sebagai dana, berdana, sila, moralitas, dan bahawana. Nah bahawana adalah pengembangan batin, oleh sebab itu bayinya adalah pengembangan batin. Nah jadi misalnya dalam kehidupan sehari-hari, waktu anda ingin berusaha mengembangkan metah, itu adalah bahawana. Terus pada saat anda baca parita itu adalah bahawana, ada batin yang anda kembangkan. Nah mungkin tidak sekonsisten atau tidak seintensif seperti retret, meditasi duduk berjam-jam, jalan berjam-jam, hanya duduk jalan berdiri berbaring, duduk jalan berdiri berbaring. Nah itu yang orang sering terjemahkan sebagai meditasi. Nah itu bahawana secara intensif saja maksudnya ya, tapi secara esensi, apakah anda melakukannya secara intensif atau hanya kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari semampu anda ya, dua-duanya juga masuk bahawana. Nah jadi, intinya adalah batin ini harus dikembangkan. Untuk latihan ini, sesungguhnya ini adalah latihan yang lebih tinggi, lebih tinggi daripada hanya sekedar menjaga sila atau berdana. Karena apa? Kualitas-kualitas batin tertentu harus dikembangkan, kualitas-kualitas batin tertentu harus diredam. Misalnya, misalnya kalau aku salah ya, secara misalnya anda marah di dalam batin, bukan berarti anda melanggar sila. Terus, kalau anda tidak membunuh, yang penting anda tidak membunuh ya, berarti anda tidak melanggar sila. Secara moralitas murni, tapi secara batin belum murni. Nah, oleh sebab itu, latihan seperti ini, itu lebih sulit. Lebih sulit hanya sekedar menjalankan sila dan dana. Nah, bahawana ini, apakah secara intensif atau terputus-putus, bagaimanapun, ini adalah latihan. Yang juga seharusnya dikembangkan bagi mereka yang peduli akan kualitas batinnya. Nah, jadi, kecuali orang yang misalnya ya, di zaman Buddha, zaman dulu, ada juga beberapa biku, tujuh biku ya. Tujuh biku bertekad bahwa, oke, kita naik ke puncak gunung. Habis itu, tangga atau alat yang digunakan untuk mencapai puncak gunung tersebut dibuang. Akhirnya, enggak ada lagi cara untuk turun ke bawah. Nah, mereka bertekad bahwa, apakah kita mati di sini ya, atau kita mencapai sesuatu. Nah, jadi ada akhirnya yang mati tanpa mencapai apa-apa ya. Ada juga yang akhirnya punya abinya, akhirnya jadi bisa lolos dari sana, turun. Ada yang jadi arahat juga ya. Nah, jadi macam-macam. Ada empat orang tidak mencapai apa-apa, akhirnya empat orang ini muncul di zaman Buddha Gautama. Baru ada yang mencapai, ada yang cuma sampai sangkar UPK juga. Nah, tapi kalau kita lihat secara tekad ya, tekad mereka ini bagus atau tidak bagus. Baik atau tidak baik, pantas dicontoh atau tidak. Nah, itu adalah suatu pertimbangan dan waktu kita memberi jawaban harus hati-hati. Dalam arti apa? Sebetulnya itu juga dibilang tercelah, tidak. Tidak tercelah. Karena niatnya apa? Karena didorong dengan desakan spiritual yang tinggi, mereka tanpa mempertimbangkan manfaat, atau tanpa mempertimbangkan konsekuensinya dalam kehidupan ini, mereka mempertimbangkan konsekuensinya untuk samsara. Nah, itu mereka melakukan seperti itu. Di mata awam, ya, ini tidak pantas dilakukan. Karena apa? Oh, jangan ekstrim dan lain sebagainya. Orang berpikir seperti itu ya. Nah, ini karena apa? Orang melihat manfaat atau konsekuensi dari kacamata satu kehidupan saja. Nah, tapi kalau orang yang berpikir untuk manfaat satu samsara, kehidupan itu tidak berarti. Jadi, kehidupan itu biasa. Hidup mati itu biasa. Nah, yang penting adalah bagaimana lolos dari samsara ini, atau memperpendek samsara. Jadi, cara berpikirnya berbeda. Oleh sebab itu, kadang orang masih mencelah, tapi sebetulnya tidak tercelah, ya. Seperti bodhisata yang misalnya meninggalkan anak istrinya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi sebetulnya tidak tercelah, ya. Nah, yang harus dipertimbangkan apa? Desakan spiritualnya. Ya, itu harus dipertimbangkan. Terus juga, parami. Kita, kadang parami tidak cukup, ya. Meskipun sudah berlatih, 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 kayak masih ada yang kurang, ya. Nah, coba kita poles. Yang kurang itu kita harus poles. Nah, sembari berjalan. Bukan berarti meditasinya ditinggal juga bukan, ya. Meditasi tetap sembari berjalan. Nanti sembari dimonitor. Apa yang masih perlu dipoles? Apa yang masih belum cukup? Apa yang sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, kalau Anda berusaha, Anda bisa berhasil. Tapi kalau tidak cukup, masih ada yang harus dipoles. Pada saat Anda berusaha, ada saja hambatan, ada saja sesuatu yang harus diuraikan. Ada saja halangannya, ya. Nah, sembari-sembari. Jadi, ya, Anda meditasi juga, ya. Amati terus kondisinya. Apa penghalangnya? Apa hambatannya, ya. Nah, apa yang masih harus dikembangkan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bukan berarti Anda selalu meditasi, ya, enggak. Anda masih harus mandi. Anda harus makan, ya. Juga Anda harus setidaknya jaga kondisi fisik ini supaya untuk kondusif meditasi jangka panjang, ya. Nah, jadi perihal aktivitas lain itu kan nggak bisa kadang nggak ditinggalkan juga, ya. Nggak bisa ditinggalkan juga, maksudnya. Nah, jadi waktu melakukan kegiatan sehari-hari, ya. Nah, itu tetap Anda berusaha untuk memoles apa yang saya masih kurang. Nah, artinya di sini maksudnya, ya, kalau parami Anda cukup, ya, oke, Anda bablas meditasi terus. Pokoknya sampai saya, kayak bodhisattva gitu, ya, sampai darah ini kering, sampai kulit ini menempel sama tulang, misalnya, ya. Saya nggak akan berdiri kalau nggak mencapai pencerahan. Nah, parami Anda cukup segitu. Nah, kalau Anda berusaha pun, ya, sampai seperti itu, nggak ada orang yang boleh salahin Anda sebetulnya, ya. Jadi, kalau untuk Anda melihat manfaat dalam samsara, ya, kalau itu tidak diikuti oleh pandangan salah, maka itu blameless, ya, tidak tercelah. Nah, jadi, kalau Anda mau dekat seperti itu, di jaman Buddha juga ada, ya, diku, tinggal di hutan. Terus, ada pencuri, mau bunuh dia. Dia bilang apa? Tolong kasih saya satu malam aja, besok kamu datang boleh bunuh saya. Nah, terus dia bilang, pencuri bilang apa? Ah, saya kasih kamu lolos malam ini, ya, besok nggak ketemu lagi, kamu larilah. Terus dia bilang, oke, kalau begini bagaimana? Nah, dia ambil batu, dia pukul kakinya, ya, sampai patah. Akhirnya, nah, kalau begini, kamu yakin nggak bahwa saya nggak bisa lari? Nah, gitu, ya, akhirnya dia, dengan kondisi seperti itu, dia tetap meditasi, besok jadi arahat, ya. Nah, juga ada biku yang, saking nggak mau melanggar silanya, ya, kakinya tuh keikat sama sulur, ya, terjerat. Tapi, hutan juga terbakar, ya. Dia bilang, oh, biarlah saya mati sekalian, tapi saya nggak mau melanggar sila ini. Ya, kadang orang bisa mencelah, ya, oh, orang ini, kalau dia cabut, ya, sebetulnya, patahkan itu sulur, ya. Nah, sebagai biku, dia habis itu melakukan pengakuan pelanggaran, ya. Nah, pelanggaran itu juga bisa dimurnikan. Dia juga lolos, dia masih bisa berusaha meditasi, ya. Tapi ada orang bisa mencelah seperti itu, ya, alangkah bodohnya dia begitu, ya. Nah, tapi dia nggak, demi menjaga kemurnian silanya, meskipun terjerat, ya, dia tetap menjaga silanya, ya. Nah, orang yang seperti ini juga kadang kita pikirnya, oh, nggak masuk akal. Tapi, dia cara pandangnya tuh beda, ya. Kalau dia pikirnya itu untuk samsara, nah, tergantung seberapa kuat tekadnya, ya, nah, sasa aja dia memutuskan seperti itu, ya. Kita juga nggak dalam posisi bisa menilai ini baik atau tidak baik, ya. Nah, jadi, semuanya punya pertimbangan masing-masing, ya, tergantung cara pandangnya. Nah, itu semua yang Bante bisa uraikan dari sisi sudut pandang dhamanya, ya. Di dhamma, di tipi tapa, semua jelasin seperti itu, ya. Sadu, sadu, sadu. Untuk pertanyaan kedua. Dari Ibu Tuni. Wondami Bante, kenapa Dewa Data bisa mencapai jana dan abinya, padahal dia mempunyai aku salah yang kuat? Padahal kita ketahui, kalau seseorang yang mempunyai pikiran yang jahat akan susah untuk mencapai jana. Anumodami Bante. Ya, waktu Bante Dewa Data mencapai jana dan abinya, ya, batinnya itu masih murni, ya. Jadi, waktu beliau masih belum satu wasa, ya, wasa yang pertama itu, Bante Dewa Data mencapai jana abinya. Nah, setelahnya juga Bante Dewa Data bisa pertahanin, ya, berarti kita tahu bahwa Bante Dewa Data ini secara nature sebetulnya gak jahat, sebetulnya, ya. Jadi, dia bisa mempertahankan jananya, dia bisa mempertahankan abhinya-nya. Nah, sedangkan untuk bisa mempertahankan jana dan abhinya, ya, sampai itu waktu itu sudah mulai tua, ya, sudah dekat hampir 80 tahun waktu itu, ya. Ya, wasanya sudah besar, ya, sudah mahatera 40-an wasa, hampir 40 wasa, ya. Jadi, karena kan usianya lebih tua dari Buddha sendiri, ya, lebih tua dari Buddha sendiri. Nah, waktu itu, karena aku salah yang besar, ya, ada ambisi untuk menguasai sangga, memimpin sangga, nah, waktu dia muncul pikiran untuk memecah belah sangga, nah, pada saat itu juga hilanglah abhinya-nya, ya, ya, jana-nya hilang. Nah, waktu itu baru gak balik lagi, ya, abhinya-nya, karena aku salah kamai yang kuat, ya, mau membunuh Buddha, mau memecah belah sangga, ya, dan lain sebagainya. Jadi, baru hilang, tapi selama itu, ya, mungkin sekitar 30-an wasa lebih itu, ya, nah, beliau cukup murni batinnya, ya, karena masih bisa mempertahankan abhinya. Sampai waktu muncul ambisi untuk menjadi pemimpin, waktu itu, ya, nah, jadi kalau orang yang punya pikiran tidak murni, ya, jahat, dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa muncul juga, tapi masih bisa dipertahankan, ya, contohnya misalnya, maksudnya yang dipertahankan itu jana dan abhinya-nya, ya, contohnya seperti bodhisatta, waktu jadi pertapa, ya, terbang di angkasa, terus kelihatan ratu, ya, di dalam kamar, eh, selendangnya jatuh, jadi kelihatan gak berbusana, ya, nah, waktu itu muncul nafsu, bodhisatta akhirnya perlahan-lahan jatuh konsentrasinya, dia juga perlahan-lahan turun ke tanah. Nah, tapi waktu dia sudah mulai sadar, ya, bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang tidak murni, nah, akhirnya dia balik lagi konsentrasinya, ya, dia siapkan lagi pikirannya, dia bisa terbang lagi, ya, nah, jadi kalau aku salah itu gak begitu besar, ya, atau momennya, ya, gak begitu panjang, ya, ya, aku salahnya gak banyak, ya, dia bisa cepat balik lagi, ya, nah, tapi biasanya kalau semakin banyak aku salah yang muncul, maka konsentrasinya itu semakin tidak mudah dipertahankan, abhinya pun juga bisa hilang, ya, nah, itu yang terjadi. Jadi, banti dewa data sendiri, karena dendamnya di dalam samsara, ya, karena ambisinya, maka muncul ayunai somanasikara, terlarut di dalamnya, akhirnya melakukan aku salah yang besar, baru jana dan abhinya-nya hilang, ya, tapi pada dasarnya kebanyakan, ya, di dalam batinnya itu gak selalu jahat, gitu, ya, maksudnya. Aduh, sadu, sadu, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, dari Bapak atau Ibu Kos, Wandami Bante, bagaimana kita menentukan objek yang paling cocok dalam meditasi, agar meditasi kita berkembang? Memang hanya sang buddha yang mengetahui secara pasti, tapi apa ada strategi yang paling cocok berdasarkan pertimbangan yang lebih banyak dosa, loba, moha, adosa, aloba, amoha, dari 40 objek saham mata, agar kita dapat, bisa lebih fokus dalam bermeditasi. Anumodami Bante. Ya, jadi, tadi kan kita sudah belajar, ya, di antara beberapa objek meditasi itu, yang mana cocok buat kecenderungan-kecenderungan tertentu. Nah, Anda bisa mungkin coba, ya. Nah, tentunya mungkin diri kita sendiri yang paling sering bisa mengamati, ya, ciri-ciri kita sendiri, ya, kecenderungan kita itu apa? Apakah kita raga? Apakah kita sadha? Apakah kita dosa? Ataukah kita moha, budhi, dan witaka? Nah, kita harus amati dalam keseharian kita, ya, cara berbicara kita, cara berjalan kita. Nah, jadi di awal kelas kamadhana ini juga Bante sudah jelaskan, ya, ada ciri-ciri setiap kecenderungan itu, ada ciri-cirinya, ya, dari cara berjalannya, cara makannya, cara memandang objek, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu ada di, sedikit banyak dijabarkan di Wisudimaga, ya. Nah, dari sana kita mungkin lebih mengenal siapa kita, kecenderungannya yang mana yang kuat. Tapi dijelaskan juga di Wisudimaga bahwa semakin jauh dari buddhasasana, ya, artinya semakin sudah lama buddha parinibbana, ya, kotoran batin manusia itu, kotoran batin makhluk itu semakin campur aduk, ya. Nah, jadi kadang kita juga roh, raga juga ada, ya, ciri-cirinya. Dosa juga kayaknya besar, moha juga besar. Raga besar, dosa besar, moha juga besar. Jadi kita harus latih apa, ya. Nah, yang seperti itu, intinya apa sih sebetulnya, ya. Intinya adalah, kita cocok nggak sama objek meditasi ini? Nah, itu yang lebih mudah cara menilainya, ya. Kita cocok atau nggak cocok sama objek meditasi ini, ya. Nah, itu kadang sulit juga menyimpulkan itu, ya. Khususnya bagi mereka yang mungkin nggak banyak pengalaman, ya. Nah, jadinya, kadang guru bisa kira-kira menebak, ya. Orang ini kesulitannya apa, di dalam meditasi hambatannya muncul yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, kayaknya, ya. Mungkin objek meditasi seperti ini cocok sama dia, gitu, ya. Nah, itu butuh waktu, itu butuh interaksi antara murid dan guru untuk jangka waktu tertentu, ya. Juga tergantung kejujuran dari si muridnya pada saat laporan meditasi, ya. Seberapa jauh dia terbuka sama gurunya, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu mungkin gurunya bisa tebak-tebak, ya. Kira-kira orang ini cocok sama objek meditasi yang mana, gitu, ya. Sesuai sama kesulitan atau kekuatan yang dimiliki oleh yoginya tersebut, ya. Jadi, kadang tidak mudah, ya. Nah, atau Anda sendiri bisa coba-coba, ya. Tapi tentu saja, ya, perumpamannya seperti ini. Kalau kita mau cari air, kita gali lubang, ya. Mungkin sebentar lagi, ya, ketemu, ya. Tapi kita berpikir apa? Oh, kayaknya lubang ini nggak ada air, ya. Oke, kita cari tempat yang lain. Mulai dari awal lagi, gali lubang lagi. Terus, mungkin sebentar lagi ketemu. Cuma berpikir bahwa, ah, kayaknya di sini nggak ada air. Ah, gali lubang lain lagi. Nah, model orang yang seperti ini, ya, Nggak akan berhasil, ya. Ngerjain apapun juga apa. Nggak sampai ujungnya, nggak selesai, ya. Ngerjain apapun juga nggak akan berhasil. Kecuali apa? Dia punya tekad yang cukup kuat, ya. Satu objek meditasi, tapi dia betul-betul berusaha apapun hambatan, halangan yang muncul, saya akan berusaha uraikan. Nah, ini juga ada tipikal meditasi, meditator yang seperti ini, ya. Dan akhirnya juga berhasil. Nah, ada juga tipikal meditator yang akhirnya meskipun dia punya tekad yang kuat, tapi secara fisik sudah sangat mengganggu. Misalnya dengan objek meditasi ini, tutup mata pun dia sakit, ya. Nah, akhirnya ya, oke. Bukan berarti dia nggak ada tekad, ya. Tapi halangannya terlalu besar, ya. Batu di depan matanya itu terlalu besar. Akhirnya dia harus apa? Oke, ambil jalan lain aja dulu, ya. Kesamping dulu. Nah, nanti dia dapat objek meditasi yang mungkin cocok sama dia. Nah, atau orang jenis yang ketiga, ya. Dia harus, dia tekadnya kuat, ya. Cuma apa? Kadang dia itu harus, apa ya, ada kama tertentu yang ngeblok, ya. Bukan karena dia nggak bisa, tapi ada kama tertentu yang ngeblok. Jadi, pemahaman dia sama pemahaman si guru yang memberikan instruksi itu agak berbeda. Jadi, guru menjelaskan sesuatu, dia nangkapnya beda. Nah, itu karena kama, ya. Karena ada kama yang ngeblok. Nah, tapi, satu hari, ya, meskipun instruksinya sama, akhirnya dia paham. Oh, maksudnya, guru tuh seperti ini. Sekarang saya baru paham. Nah, waktu dia coba, baru berhasil. Nah, ada juga meditator yang seperti itu, ya. Nah, ada juga yang, dia waktu meditasi, objek ini dia belum berhasil. Nah, tapi dia coba dulu objek yang lainnya. Waktu dia coba objek yang lainnya, dia pelajarin sesuatu. Oh, ternyata meditasi itu seperti ini. Oke, dia balik lagi ke objek yang awal, dan berhasil. Nah, ada juga yang begitu, ya. Jadi, kita susah ngomong. Kadang-kadang itu, proses perjalanan kesuksesan kita itu, ya, nggak satu. Nggak bisa di, seperti garis lurus, gitu ya. Mungkin tujuannya sama, tapi caranya itu bisa dengan berbagai cara. Akhirnya, mencapai ke tempat yang sama. Nah, tergantung kama, tergantung parami, ya, tergantung kecenderungan orang masing-masing, itu kadang butuh proses, harus sabar, dan lain sebagainya. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan keempat. Dari Bapak Effendi Sumarjono, Mondami Bante, apa yang membedakan tentang Kilesaloba, keinginan antara seorang Sotapana dengan seorang Putujana, apabila keduanya masih merupakan perumat tangga? Anda Mondami Bante. Tentu beda, ya, karena Buddha juga bilang, ya, seorang Sotapana itu seperti sudah menyingkirkan satu gunung, Kilesal. Jadi, meskipun yang disingkirkan itu cuma pandangan salah, akan diri, kemudian keraguan-keraguan terhadap Buddha Dhamma Sangga, terhadap karma, terhadap patica samupada, sepukum sebab akibat, terhadap kehidupan masa lampau, masa depan. Nah, juga sama, Pak, pandangan bahwa praktik-praktik yang salah itu bisa mencapai Nibana. Meskipun yang disingkirkan cuma tiga ini, tapi dengan menyingkirkan tiga ini, banyak sekali yang sebetulnya sudah disingkirkan. Jadi, bisa dibayangkan, hanya menyingkirkan tiga hal ini, dia sudah tidak bisa lagi jatuh ke alam penderitaan. Artinya apa? Dia tetap mungkin bisa melakukan kamar buruk. Tapi kamar buruknya itu tidak bisa lagi sampai berat sekali. Dia tentunya punya nafsu, tapi nafsunya itu tidak sampai membuat orang lain menderitaan. Sampai bunuh orang lain tidak mungkin, sampai mengambil mirip orang lain tidak mungkin, sampai berbohong tidak mungkin. Jadi, kadang tidak kuat sekali, tidak berat sekali. Sehingga bisa menghasilkan penderitaan di alam penderitaan. Nah, juga dengan menyingkirkan tiga kotoran batin itu saja, dia bisa, semua kekuatan magapalanya itu menghancurkan semua kamar buruk yang bisa berpotensi menghasilkan kehidupan di alam penderitaan. Jadi, itu kayak tertutup tuh, pintu alam penderitaan untuk dia. Dia tidak bisa lagi jatuh. Jadi, karena satu pencapaian yang menyingkirkan tiga kotoran batin sudah menyingkirkan sebetulnya banyak kamar buruk. Banyak kamar buruk. Sebelumnya kan dia juga melakukan kamar buruk yang bisa berpotensi untuk jatuh ke alam penderitaan. Tapi, semua kamar buruk itu potensinya itu hancur. Dan juga dia semenjak mencapai kesucian, tidak bisa lagi melakukan kamar yang terlalu berat yang bisa menghasilkan akibatnya di alam penderitaan. Nah, oleh sebab itu, lobahnya seorang sota panah sama lobah dari seorang putu jana tentunya berbeda. Putu jana, dia lobah diikuti oleh pandangan salah pula. Jadi, mohanya sangat besar. Biasanya juga lobahnya itu besar karena diikuti oleh pandangan salah. Nah, kalau untuk sota panah mungkin masih ada mana. Lobahnya bisa muncul dengan mana. Dengan kesombongan atau membanding-bandingkan. Tapi, karena pandangan salahnya sudah tidak ada, pada saat itu pun egonya juga tidak sebesar. Tidak sebesar orang yang sama sekali belum mencapai. Karena apa? Dia kan tahu segala sesuatu itu karena kama. Jadi, biasanya egonya tidak besar karena dia sudah tahu, oh ini kama. Nah, tinggal kecenderungannya saja. Kalau kecenderungannya itu panjanya kuat, seperti misalnya Banti Ananda, meskipun cuma sota panah, selama 20 tahun kehidupannya. Enggak ya. Lebih ya, lebih dari. Kurang lebih 40 wasa ya, 40 tahun. Nah, beliau di dalam heragatanya bilang apa? Bahwa, bahwa semenjak beliau jadi sota panah, sampai beliau mencapai arahat itu ya, itu tidak ada muncul lobah, dosa, dan moha. Karena apa? Karena dekat sama Buddha. Jadi, karena kekuatan, kita bisa bayangkan, dia cuma sota panah, yang mana sebetulnya masih ada lobah, dosa, dan moha. Tapi, ya, karena bergaul sama orang yang bijak sana, karena selalu melayani Buddha, karena selalu batinnya itu cenderung hanya memikirkan atau memprioritaskan dhamma, akhirnya jadi pelestari dhamma. Nah, itu jadi batinnya itu selalu apa? Yoniso manasikara. Lobah dosa moha itu tidak muncul, beliau bilang ya. Nah, ini adalah pernyataan yang bow, ya, kita bilang, itu berani sekali. Bahwa seorang sota panah bilang begitu, dan itu terjadi selama berpuluh-puluh tahun, ya. 20-30 tahun belakangan, ya. Nah, sampai akhirnya mencapai arahat, ya. Nah, itu sungguhlah tidak mudah, bahkan untuk seorang sota panah, ya. Lobah dosa moha sama sekali tidak muncul itu. Nah, tapi, ya, kalau dibandingin sama seorang putuh jana, ya, yang masih punya pandangan salah, yang kadang-kadang, ya, punya pandangan bahwa, oh, ada diri, ya, bahwa segala sesuatu itu mungkin kekal, mungkin masih ada, roh, ya, berpikir bahwa setelah ini saya tidak hancur, ya, tapi saya dapat tubuh yang baru, dan lain sebagainya. Nah, pandangan salah, pandangan salah seperti itulah yang bisa membuat seseorang itu makin teledur, ya. Terus, berani melakukan kama-kama yang berat hingga, misalnya, membuat orang lain menderita. Nah, jadi, berbeda, ya. batin seorang sota panah sama batin seorang putuh jana. Sadu, sadu, sadu. Bante, waktu, masih ada satu pertanyaan dengan dua poin pertanyaan. Waktu sudah menunjukkan pukul 25.01, apakah kita lanjut satu pertanyaan ini? Oke, Bante. Oke, boleh. Pertanyaan kelima dari Ibu Pak Melena. Mendami Bante, semoga Bante dalam keadaan sehat dan damai. Bante, Aling ingin menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebagai Umar Buddha, bagaimana cara yang baik dalam memperlakukan altar leluhur? Apa yang perlu kami lakukan saat sembahyang cengping Bante? Oke, Umar Buddha, tapi Chinese, ya. Jadi, ini juga kita harus bijaksana, ya. Kalau secara terawada ortodoks, ya, sebetulnya sudah dijelaskan, ya, misalnya seperti di Sigalowada Suta, ya, Buddha menjelaskan apa kewajiban anak terhadap orang tua, ya. Terus bagaimana anak bisa membayar, ya, hutang budi terhadap orang tua. Nah, mungkin Bante enggak jelaskan di sini, ya, karena itu akan agak panjang, ya. Jadi, intinya apa? Kita ada kewajiban terhadap orang tua. Nah, kalau secara budis, pelimpahan jasa. Ya, kita bisa mudahnya bilang apa? Pelimpahan jasa. Kita melakukan kebajikan, kemudian kita limpahkan jasa kebajikan itu terhadap orang tua atau sanak keluarga kita, ya. Nah, itu pun kalau, ya, mereka jadi hantu. Hantu yang bisa menerima pelimpahan jasa itu. Tapi, kalau mereka jadi dewa, jadi manusia lagi, atau kalau mereka di neraka, nah, kita susah, ya, menolong. mau kita limpahkan jasa kebajikan, kalau mereka di neraka, mereka juga tidak bisa ikut bersuka cita, tidak bisa beranumodana. Nah, kalau mereka sebagai hewan, juga mereka tidak tahu, ya, kita melimpahkan jasa. Kalau dia jadi manusia juga tidak tahu. Kalau jadi dewa, mungkin bisa jadi tahu, ya. Jadi, sebetulnya kadang-kadang, ya, pelimpahan jasa kita itu kayak mubazir, ya, katakanlah. Mubazir itu dalam arti, si, yang seharusnya menerima pelimpahan jasa kita, tidak menerimanya. Tapi sebetulnya dari segi kita, tidak pernah mubazir, ya, karena apa? Itu juga sesungguhnya melakukan kebajikan yang baru, ya, tidak ada salahnya kita melakukan banyak kebajikan, ya, semakin banyak, semakin bagus. Nah, jadi untuk kita tidak mungkin mubazir. Jadi, kita tidak tahu, ya, keluarga kita terlahir sebagai apa, sebetulnya. Apakah jadi hantu? Apakah jadi dewa? Ya? Nah, kita tidak tahu. Tapi, tidak ada masalahnya juga kita melakukan pelimpahan jasa. Nah, itu kalau dari segi Ortodoks, Terawada Ortodoks, ya. Nah, tapi sekarang ada pertimbangan lain. Pertimbangan lainnya apa? Karena leluhur kita, leluhur atau orang tua kita, ya, mungkin bukan buddhis. Mungkin dia tidak tahu pandangan Terawada. Dan mungkin dia jadi hantu yang tidak berpandangan Terawada. Itu yang problem. kalau dia Terawada, ya, mungkin dia tidak jadi hantu. Nah, tapi katakanlah dia sekarang jadi hantu Terawada, misalnya, ya. Jadi, misalnya dia hantu Terawada. Nah, kalau kita limpahkan jasa, dia suka, dia happy. Setidaknya, ya, dia bisa ikut bersuka cita. Mungkin itu akan meringankan penderitaan dia. Nah, tapi kalau dia jadi hantu dan bukan Terawada, pula, ya, punya pandangan salah, misalnya, ya. Kita pakai, ya, dana kita atau pakai warisan dia, lah. Kita pakai terus berdana. Dia melihat kita, hmm, dia malah pakai warisan saya buat melakukan hal-hal yang seperti ini. Dia habis-habisin duit saja, ya. Dia bisa berpikir punya pandangan salah seperti itu. Nah, yang seperti ini dia malah gak happy. Terus, ada juga yang dia berpikir bahwa kalau dia bakar saya, ya, dia anak durhaka, dia malah kesel. Kalau saya ditanam, ah, dia happy. Begitu, ya, dan lain sebagainya. Jadi, tergantung, kadang kita perlu ikuti pula, ya, niat dia. Supaya dia gak bahagia, supaya dia gak begitu menderita aja supaya, gitu, ya. Bukan berarti kita gak ikutin ajaran Buddha, loh, ya. Tapi kita pertimbangannya apa? Meta ke dia, sebetulnya, ya. Nah, bantirasa tidak ada salahnya juga, ya. Kita tetap, oke, dia maunya gimana? Misalnya, dia ada pesan. Sebelum saya, nanti saya meninggal, gak boleh bakar, ya. Tanam aja, oke. Yaudah, tanam gak apa-apa, ya. Tanam. Nah, juga, mungkin, karena kemelekatan yang kuat, dia juga selalu masih ada di sekitar kita. Atau, dia bahkan nungguin, ya. Nisan-nya, misalnya. Nah, kalau gak di, apa, cengbeng, ya. Gak di cengbengin. Mungkin dia marah, dan lain sebagainya. Dia bisa ganggu, ya. Dia bisa ganggu. Nah, masalahnya apa? Kalau kama orang-orang di rumah itu cukup kuat, ya, dia gak bisa ganggu. Ya, tapi, kadang kama itu gak selalu kuat. Kadang kama bisa melemah juga. Nah, waktu kama melemah, nah, mungkin dia bisa ganggu. Atau, misalnya, kalau Anda yang punya banyak kebajikan, silah Anda bagus, kualitas batin Anda bagus, ya. Biasanya kama Anda kuat. Nah, orang yang punya kama kuat ini, makhluk seperti itu, sulit ganggu. Nah, tapi misalnya anak-anak, ya, nah, anak-anak kan biasanya, teledor, ya. Dia, pemahamannya tentang dhamma juga, lemah, ya. Eh, biasanya, anak-anak bisa terganggu. Kamannya gak begitu kuat, ya. Ada anak-anak yang kamannya lemah, ya. Nah, jadi, bisa terganggu, bisa terganggu juga, ya. Nah, jadi, supaya dia gak mengganggu, gimana? Yaudah, kita tetap menjalankan yang menurut dia baik. Tapi, bukan berarti, kita punya pandangan salah, ya. Kita justru karena apa? Karuna, karena metakan dia. Nah, jadi, misalnya, eh, eh, tapi jangan bilang bahwa, oh, Banti Nyenong Kangsa ngajarin begini. Bukan. Maksudnya, Banti, ini maksudnya mau berdamai aja, ya. Win-win solution. Ya, dia happy, kita juga happy. Ya, bukan berarti kita punya pandangan salah, tapi kita hanya melakukan, tugas, seorang anak, gitu, ya. Nah, jadi, kita tetap, ya, bersinisannya, kemudian, tetap ada persembahan, ya. Tetap juga kita melakukan pelimpaan jasa. Nah, waktu cembeng, mau ngapain, ya. Bukan minta-minta, ya. Supaya jaga kita keluarga sehat, dan lain sebagainya. Tapi, apa? Semoga, misalnya, leluhur sehat bahagia. Semoga bisa bertemu dengan damai yang sejati, ya. Semoga cepat terbebas dari alam penderitaan, ya. Ketemu damai yang sejati, berlatih, dan akhirnya mencapai kebahagiaan sejati, gitu. Nah, kadang, ya, mungkin, ya. Dia, mungkin dia bisa tahu, apa niat kita, ya. Nah, kalau dia sadar, yaudah, dia lepas, loh, ya. Dia lepas kemelekatannya terhadap dunia. Nah, udah, dia bisa bahagia. Mungkin, ya. Tapi, kalau dia kemelekatannya kuat, yaudah. Kita juga sulit, ya. Mau membantu, kalau sudah meninggal seperti itu, dan punya pandangan salah, kita bantunya terbatas, ya. Makanya, kalau kita bisa baca parita, kita baca parita. Kalau bisa baca meta, juga bisa baca parita. Meta, ya. Nah, apapun yang baik, semuanya bisa kita bacakan pada saat kita cembeng. Bukan berarti kita punya pandangan salah, tapi kita punya meta dan karuna terhadap mereka, ya. Hanya menjalankan tradisi yang mereka ajarkan saja, ya. Nah, tapi, jangan sampai punya pandangan salah, apalagi sampai merugikan makhluk-makhluk lain, ya. pada saat melakukan tradisi yang turun-temurun tersebut. Mungkin sampai sini dulu, ya. Pertanyaan berikutnya, kita bahas lain kali, ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Bante Anumudami. Terima kasih kepada Kaliana Mita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan yang belum dibahas dan sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya. Selanjutnya, Kaliana Mita, mari kita semua bersikap anjali. Dengan segala keredahan hati, mari kita memohon maaf kepada Bante Nanukamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama kelas Abhidhamma ini berlangsung. Okasawandhami Bante Sukihotu Nibbhanasa Pacayaotu Maya Katang Punyang Samina Anumodhitabhang Sadu, sadu, Anumodami Samina Katang Punyang Mayang Dhatabhang Sadu, sadu, Anumodhitabhang Sadu, sadu, Anumodami Okasawandhwaratayena Katang Sabhang Acayang Kamatami Bante Kamami Kami Tabang Sadu, okasa, Kamami Bante Sukihotu Nibbhanasa Pacayaotu Selanjutnya, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Nanukamsa Mari kita semua bersikap Anjali Sekarang waktunya kita melakukan pelimpahan jasa Jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dari menjalankan moralitas dengan berdana, memberikan pelayanan mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, meditasi, dan semua kebajikan lainnya Marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga, teman-teman yang sudah meninggal Semoga mereka bisa ikut berbahagia Dan juga tidak lupa kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi Buddha Sahasana yang melindungi kita semua selama ini kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat Semoga semua bisa ikut berbahagia Dan juga semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati akhir dari samsara Nibbana Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa Etawata caamhehi sambhatang punya sampadang Sabe dewa anumodantu Sabe bhuta anumodantu Sabe satta anumodantu Sabba sampatisidhyaya Idang me nyatinam hotu sukhitahontu nyatayo Idang me nyatinam hotu sukhitahontu nyatayo Idang me nyatinam hotu sukhitahontu nyatayo Idang me punyang asawakaya vahang hotu Idang me punyang nirbhanasa pachayohotu Mamma punya bhagang sabba satanang bhajemi Sabe me samang punya bhagang labhandu Sadhu, Sadhu, Sadhu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!